Halo guys welcome to my channel kali ini kita akan review router dari linksys ya ini tipenya ini ax1800 dan harganya itu kurang lebih satu setengah juta ya jadi ini router ini kita akan tes ntar speed yang akan diberikan dari Router ini ini dia udah menggunakan matv6 ya matv6 dan jangkauannya cukup luas sekitar 140 meter persegi dan dia bisa bisa mengkoneksikan perangkat sampai 20 plus ya kita akan detailnya dan kita akan tes ruter ini apakah ruter ini layak pakai atau gimana ya terus saya akan tes juga jaraknya seberapa panjang jangkauannya dan dibalik tembok apakah dia tembus atau enggak ya Oke jadi dia ini routernya linksys ya linksys dia udah WP6 router ya dia dual band jadi dia ada 2.4 dan 5wp2.4 dan kelima ya Hai di sini dia ada bagus banget ya buat surfing dan streaming di sini dia bisa up to 100.500 square square feet atau 140 square meter ya di sini ada 20 plus device di sini dan sini tipenya itu ax1800 atau up to 1,8 gigabit per second ya alatnya seperti ini jadi dia model standing ya dan udah enggak enggak ada antenenya nih Oke 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 dan disini bisa lihat Hai jadi ini linksys dual band dia menggunakan ethernet kabel dan powerband nya jadi dia ini bisa konek modem ya Hai tiga tahun garansinya 24-7 customer care ya di sini ada push button connect konek WPS bisa mengkoneksikan router ini dengan router yang lainnya ya dan disini ada empat buah gigabit ethernet port satu USB port ya dan ini inputnya di sini ya ini ada tombol on off nya ya dan dia ini wifi teknologi dan teknologi lebih cepat faster speed and increase range for more device ya jadi cepat banget speednya lebih kencang dan lebih jauh jaraknya di sini juga ada smart security with untuk mengontrol ya Hai push button connect ini bagus banget ya jadi kita bisa mengkoneksi atau menambah jangkauannya isi setup just use a phone jadi kita bisa taruh di tengah-tengah ruangan bisa menjangkau seluruhnya disini 140 m2 ya lumayan panjangnya Hai jadi satu rupa bisa panjang tuh juga ke 20-7 panjangnya 20 meter ya Oke sekarang saya akan coba saya udah koneksikan routernya dan kita akan cek speednya ya Hai jadi sekarang saya akan coba ini ISP saya bisnet saya akan belakangan 150 mbps ya bisa kan sekarang sekarang saya akan tes sebelum masuk ke router itu berapa speed sebenarnya dari bisnet ini Oke 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 jadi speed yang kita dapatkan itu sekitar 72 ya gak bisa maksimal gak bisa sampai 150 karena dia ini belum gigabit jadi kita harus kita harus harus menambahkan router menambahkan router biar speed yang kita dapatkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita bayar jadi bisa satu lain satu oke sekarang kita akan coba router jadi konfigurasinya setelah dari ESP ini saya colok ke switch habis dari switch ini saya sebarkan ke tiap lantai di rumah saya dan saya colok ke router terus itu kita akan tes ya apakah speednya lebih bagus atau tidak ya ini saya pakai switchnya yang gigabit tuh kabelnya ya yang dari lantai dua ke lantai satu ini kabelnya saya pasang disini oke sekarang kita akan tes ya speednya berapa ya kita connect dulu ini bisnis at home masih connect nih di lantai satu kita coba check speednya masih 35 ya masih lumayan ya masih dapat ya di lantai satu ya kita 34 32 masih oke ya sekarang kita coba kita connect ke router yang terbaru ini yang linksis namanya living room 2.4 ya jadi dia bisa 2 2.4 sama 5 ya kita coba dulu yang 2.4 nya kalau 2.4 ini jaraknya bisa lebih jauh tapi speednya lebih rendah dibandingkan yang 5 GHz oke sekarang kita udah connect ke living room 2.4 udah connect ya sekarang kita akan tes berapa speednya lumayan ya 127 130 speednya lumayan nih tapi masih di atas ISP bawaan alatnya ya masih di atas router bawaan alatnya ya bawaan dari pabrikannya dari bisnet itu 120 ya sorry ini 2.4 ya 2.4 itu udah oke oke banget ya 2.4 itu speednya 125 tapi dia masih di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah yang seharusnya ya seharusnya 150 tuh ini masih di bawahnya ya masih di bawahnya sekarang kita akan cek yang 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 5 GHz ya ini udah lumayan nih stop 5 saya berlangganannya itu 150 GHz jadi sekarang kita akan coba lagi kita menggunakannya 5G nya kita akan connect ke 5G ini kan 24 ya sekarang kita connect yang living room nya ini 5G oke kita akan connect 5G nya dan kita lihat apakah hasilnya itu bisa maksimal oke kita tes oh iya melebihi dari speed yang kita bayar tiap bulannya ini 164 sedangkan saya bayarnya itu 150 Mbps tiap bulannya ya lumayannya speednya kenceng banget ya 165 jadi dengan menggunakan alat ini hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus lebih tinggi 10% daripada SP yang kita sewa ya sekarang kita akan coba ini dari sini kita akan coba ke balik tembok ya cuma dia di luar ya kita coba di luar di luar ruangan kita akan tes speednya masih kejangkau ya enggak ya jangkau internetnya ini saya di luar rumah ya oke sekarang sekarang saya akan connect yang 2024 dulu ya 2024 masih ketemu enggak ya ini finroom 2.4 enggak ada ini yang 5 masih connect 5 cuma sekinyalnya udah kecil sekinyalnya udah kecil 2.4 nya udah gak ketemu disini malah yang 5 nya bagus oke kita cek ini yang 5 nya ini ah ini ada nih sinyalnya lebih kencang ya sinyalnya lebih kencang dibandingkan yang 24 itu 24 lebih kencang ya signalnya sama sih naik turun-naik turun juga tapi gak apa-apa kita akan cek dulu nih speednya berapa 10 meter dari alat di belakang di luar tembok ya jadi dia ada menembusin temboknya ini oke kita akan coba berapa speed yang terdapatkan di luar di balik tembok wah ini kayaknya udah kelaman lumayan ya dapatnya sekitar 20-an 20 mbps ini kita menggunakan tadi yang 2.4 2.4 itu harus jangkaunya lebih jauh dan speednya lebih rendah ya ini masih dapat ya cuma speednya agak rendah ya sekitar 19,51 sekarang kita coba yang 5 nya itu bisa dapat gak ya yang 5 nya 5G nya itu wah sinyalnya udah kembang kempis tuh yang 5 nya itu gak kena lagi ya kembang kempis ini di belakang tembok nih biar ada bayangan di sana alatnya tuh ini dia baru muncul nih di waktu itu liat ininya ya sinyalnya gak full nih walaupun dia udah deket ini 5G nya ya 5G nya ini sekarang kita konek lagi ya oke guys ini review dari kami Ratek mengenai cara pemasangan router linksys ax1800 semoga informasi bermanfaat dan perguruan anda semuanya jika anda ingin menambahkan mengenai router linksys ini anda bisa menambahkan bawahnya ya oke sampai ketemu lagi di channel kami see you on the top guys bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax